Tersebar Luas Video sure artis inisial R terbongkar, benarkah Rizky Bilar? Persis ramalan Harp Bumai, apa benar di video tersebut adalah Rizky Bilar? Selengkapnya akan kita simak. Namun sebelum lanjut mohon tekan dulu tombol subscribe-nya agar tak ketinggalan berita menarik dan terbaru seputar selebriti terupdate dari channel ini. Jika sudah mari kita bahas. Beredar video asusila artis yang selama ini dikenal alim berinisial R menggemparkan dunia selebritas tanah air. Pasalnya, kejadian itu telah diramal jauh sebelum terbongkarnya video asusila tersebut. Adalah Harp Bumai yang meramal akan ada video asusila artis inisial R yang dikenal alim akan tersebar. Indra Bekti yang mewawancarai Harp hanya bisa diam terpaku. Sebab, Harp Bumai menyebut bahwa video asusila artis alim inisial R itu akan menggemparkan publik lebih dari berita suami yang berselingkuh. Persis apa yang terjadi pada Rizky Bilar yang menyelingkuhi Lesti Kejorah. Lalu, publik pun heboh dengan sosok artis alim inisial R yang dimaksud oleh Harp Bumai. Ini yang menggemparkan, yang paling besar, yang menutupi kasus selebritis laki-laki yang sudah berumah tangga ternyata terbukti selingkuh. Kata Harp Bumai dilansir Hobbs, ID. Mitra Metro Sultan Pro Media Group dari Youtube Voice pada Senin, tanggal 17 Oktober tahun 2022. Dan tersebar video asusilanya. Dan laki-laki tersebut terkenal alim, sambung dia. Indra Bekti yang mendengar pernyataan Harp Bumai itu kemudian mengutarakan ketidakpercayaannya. Presenter yang akrab di sapa Bekti itu lantas penasaran dengan sosok R yang dimaksud Harp Bumai tadi. Nauzubillah. Inisial. Tanya Indra diikuti dengan gelak tawanya. Menanggapi pertanyaan Bekti. Harp Bumai kemudian membeberkan bahwa pemeran video asusila yang menurutnya akan menghebohkan jagad maya itu adalah artis pria berinisial R dengan artis wanita yang berinisial R juga. Kedua-duanya inisialnya sama. Yakni R. Ujar Harp Bumai. Indra Bekti lantas menilai. Kalau prediksi yang disampaikan Harp Bumai benar adanya akan menjadi isu yang liar. R. Wah. Bisa lihat lo ini. Bisa jadi isu yang cukup liar lo. Orang jadi bisa kemana-mana ini. Ucap Bekti. Melihat hal itu. Harp Bumai sendiri berharap agar segala keburukan yang pernah ia prediksi sebelumnya tidak akan terjadi di masa yang akan datang. Sehingga, Harp Bumai meminta siapapun artis alim inisial R yang merasa diprediksi olehnya bisa lebih intropeksi diri dan berdua agar aibnya ditutup oleh Allah SWT. Yang kabar tidak baik mudah-mudahan tidak terjadi. Dan untuk siapapun di luar sana yang merasa ia sudah jaga diri, intropeksi, ungkap Harp Bumai. Tapi dia ngerasa nih, dulu pernah begini-begini. Ya sudah terus gue mesti gimana. Ya minta tolong sama Allah supaya aib ditutup. Lanjut dia. Bagi Harp Bumai, apa yang telah diprediksikannya itu bukan maksud untuk mengumbar aib tapi memperingati mereka agar meminta bantuan kepada yang maha kuasa. Ini bukan Harp Bumai yang ungkap aibnya tapi ini peringatan. Lo minta sama Allah supaya aib lo ditutup, tuturnya. Sebab peramal asal Sumatera Selatan itu juga menyadari akan masa lalunya yang kelam. Juga punya masa lalu yang aneh-aneh. Yang katakanlah dilarang sama norma agama dan lain-lain. Gue bukan orang munafik, ucapnya. Namun Harp Bumai berusaha untuk mengambil pelajaran dari segala kesalahannya di masa lalu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Gue punya masa kelam tapi alhamdulillah makin kesini semua ditinggalkan. Minta semua bisa selesaikan menjadi manusia yang lebih baik. Pungkas Harp Bumai Sekian dari video ini terima kasih sudah menonton nantikan video menarik selanjutnya.